Aku bikin film dari SMA kelas 1, terus sebelumnya waktu SMP ikut drama-drama TVNI gitulah, jadi main pemain-pemain gitulah. Dari situ tau kalau bikin film tuh seru ya gitu. Ada kayak orang, ini kayak ada orang, terus ada nih kecil orang, terus ada orang kecil, ini mulut, ini hidung, ini mata, ini gak tau apa, terus itu, serem sih. Kalau menurut kamu, peri itu ada gak? Peri itu kan cuma istilah doang, jadi kadang di negara tertentu, benua tertentu, ya beda-beda, kayak kocong cuma di Indonesia, kocong ada di Amerika, tapi mereka kan ada istilah untuk spirit-spiritnya gitu, jadi menurutku peri itu ada. Ada, sebenernya itu kayak makhluk halus aja ya gitu ya, makhluk halus, cuman itu di luar gitu ya, ada gak sih arwah penasaran, spirit gitu yang emang secara aktif tuh minta tolong ke kamu gitu? Sejauh ini gak ada. Gak ada, gak ada yang, jadi paling lewat-lewat gitu aja. Cuma lewat itu, paling yang ngerasain agak takut, itu yang tadi yang hantu wanita itu, karena, aduh atmosfernya gak enak banget waktu itu pak gitu. Jadi langsung, oh iya dia masih nyimpan emosi negatifnya begitu kuat, dan kebetulan lewat aja gitu. Tapi dia gak ganggu, sangat paling gak ganggu. Dan mereka biasanya gak komunikasi ya, cuman si bapak aja kayak bapak tadi. Kalau itu juga cuma lewat ya, kayak cuman dengan dia menyampaikan emosinya itu, dia mau ngasih tau masih marah. Ya kanya siapa pria itu yang membuat wanita cantik itu jadi marah? Biasanya kalau kamu ketemu klien itu memang biasa via WhatsApp atau telepon atau temu langsung kayak gini. Temu langsung ada, temu langsung sama seringkali itu lewat email. Oh lewat email, gitu. Tapi follower kamu ini gak sih ada komentar-komentar gak sih kalau, aduh Rinkan tuh seram ya gitu. Bagi followers baru pasti bilangnya, iya anjrit itu mukanya kayak begitu banget. Apa karena kamu salami di topeng atau gimana? Kebetulan yang dijual ini doang, pak. Gitu. Nah pada saat kamu proses healing, nah aku pengen tau nih, kamu tuh nge-healingnya gimana caranya? Gimana caranya? Aku adalah orang yang membantu menyembuhkan. Jadi sebenarnya menyembuhkan itu adalah judul orang itu sendiri. Oh oke, bagaimana misalnya nih, maksud kamu menyembuhkan ini sakit fisik gitu ya? Sakit fisik itu kan akibat dari mental pikiran dia lagi berantakan. Jadi berpengaruh di fisik. Oleh sebab itu yang kesembuhkan lebih ke mentalnya. Energinya dia. Nanti secara otomatis fisiknya pasti sehat lagi. Oh oke. Oke, nah dengan cara apa? Karena kali ini ngobrol. Oh ngobrol. Kalau ketahuan kak, kapan aku. Jadi yang ngobrol gitu. Iya yang ngobrol-ngobrol gini, biarannya kalau sambil bawa alat gambar, nanti aku akan bisa tau, oh kak Bilu ini di usia sekiannya lagi gini, patesan. Ditu, nanti akan ketahuan disitu. Disembuhkan itu seperti melepaskan pengampunan dengan orang tertentu. Berarti setelah selesai konsuling baru kamu melakukan atau sambil? Sambil. Sambil. Walaupun kamu belum tau, eh maksudnya dari aku belum straight ngasih tau ke kamu aku punya fitnya gitu. Kamu itu. Yang mungkin tadi aku bilang indigo itu kan ada di frekuenasi yang di etak ke bawah dan juga di hipergamma ke atas. Nah jadi kecepatan gelombangku itu menangkap lintas waktu. Lintas waktu kak, kak dulu dari masa kecil, dewasa itu bisa begitu sambil gambar. Nah kalau yang proses itu kamu menangkapnya memang merasakan energinya atau masuk ke sana atau gimana? Di saat bersamaan itu memang dapet gambarannya itu. Jadi kan perlu diketahui gelombang otak manusia itu kan ada beberapa. Itu bekerja di saat bersamaan. Jadi meskipun aku nih keliatan normal nih lagi gini lagi gambar. Tapi gelombang otakku yang lain lagi menelusuri waktu-waktu tertentu. Jadi itu cara kerjanya. Jadi gak ada yang mistis-mistis banget kan. Semuanya sangat ini ya kalau kita mau. Kalau ngomongin gelombang ya pasti ya. Aku maksudnya bukan nyobain kamu atau gini. Cuman aku pengen tau prosesnya itu seperti apa. Kira-kira kamu bisa ngasih, kita bisa ngelakuin apa gak ya? Kira-kira untuk aku ngeliat proses kamu mengenangani pasien aku gimana gitu atau gimana. Ini lebih seru kalau pakai warna. Jadi setiap warna itu tuh menonjolkan karakter ya. Aku tuh suka film. Aku suka film. Aku bikin film dari SMA kelas 1. Terus sebelumnya waktu SMP ikut drama-drama TVRI gitu lah. Jadi main pemain-pemain gitu lah. Terus dari situ tau kalau bikin film tuh seru ya gitu. Akhirnya SMA bikin, mulai bikin film pendek gitu. Film pendek. Terus bilang sama mama kan ada workshop film gitu. Mama mau workshop film nih tapi gak punya kamera gitu. Yaudah akhirnya dibeliin kan kamera. Kamera bekas. Terus udah gitu. Dibeliin terus ikutan workshop film. Bikin film. Akhirnya jadi tuh film pendek. Terus menang ke festival lokal kan. Oh seneng. Akhirnya oke ini udah pasti nih. Gue mau masuk IKJ. Mau masuk perfilman gitu. Udah nih masuk IKJ. Terus cuman satu semester. Karena semester berikutnya gak mampu bayar. Akhirnya nyari beasiswa. Dapet tuh beasiswa. Terus sampai kelar kuliah. Jadi waktu itu angkatan 2002. Kelarnya 2010. Saya di nyari kemali ya. Itu udah mau di DO kan. Tapi karena. Mungkin di DO. Karena udah. Ini kan udah apa namanya. Udah beasiswa. Akhirnya semenjak itu bener-bener bikin film. Seneng gak bikin film. And then. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kerja dari zero banget gitu kan. Dari Astrada 3, Astrada 2. Sampai jadi director. Terus aku suka banget Jepang. Udah. Lima kali ke Jepang. Terus. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Terus gak tau ya. Suka banget. Karena. Aku tumbuh sama anime. Sama manga gitu kan. Suka banget ya. Segala hal berbawa Jepang. Suka banget. Bikin konten kayak gini. Tadinya gak niat-niat banget. Jadi. Abis riset film. Mereka yang tak terlihat. Ada hasil videonya. Terus di upload. Ke Youtube. Ternyata yang nonton banyak kan. Terus ngasih. Feedback yang positif. Dari orang-orang gitu. Terus. Ya udah. Abis itu. Ketemu banyak. Orang Indigo. Banyak banget. Jadi ikutan sensitif gitu. Kalau aku baca-baca. Kayak-kayaknya yang. Aku lebih sensitif ke. Hubungannya ke sama orang. Katanya si empat ya. Kalau aku baca-baca ya. Gak tau deh. Terus. Aku tuh 50-50. Logik aku berjalan. Yang non-logiknya juga jalan. Cuman buat aku. Si yang penting. Apapun itu orang. Mau Indigo. Mau enggak. Mau halu. Mau apalah. Kalau memang. Itu ngebuat dia jadi orang yang lebih baik. Si. It's okay. Jadi. Aku enggak punya. Hak untuk. Menghakimi gitu. Jadi. Gitu sih. Jadi aku senang sih. Kalau channelnya tuh bisa. Ngasih sesuatu yang baik buat orang lain. Nanti Kak Bili bisa. Di. Di apa sih. Istilahnya di timelapse atau apa ya. Karena kalau ada story. Kalau bisa. Ini personal. Maksudku. Enggak boleh di-sharing. Oh gitu. Paling sebagian aja. Enggak boleh. Iya. Karena ini. Sangat pribadi. Maaf. Iya. Wah itu gambarnya. Serum. Dia disini juga bagus. Susat. Kayak orang. Wah. Sudah jadi. Wah. Coba. Coba gue baca sendiri ya. Kalau interpretasi gue tuh. Interpretasi gue disini. Ini ada kayak orang. Ini kayak ada orang. Terus ada nih kecil orang. Terus. Ada orang kecil. Ini mulut. Ini hidung. Ini mata. Ini gak tau apa. Terus. Itu. Serem sih. Cuman. Nah. Kalau dirimu gimana nih? Perjalanan hidup Kak Bili itu sendiri. Oh. Gitu. Makanya gue bilang ini. A good thing gitu loh. Kak Bili sejauh ini. Meskipun masih merabah. Originalnya itu ngomong ngapain. Tapi. Sudah tau. Apa ya. Tracknya tuh udah bener. Di jalan yang bener. Nah disini kalau kalian belum perhatikan. Tadi ya ada sosok anak kecil. Masa kecilnya Kak Bili ini. Yang membawa. Ke titik. Yang dewasa ini. Ada banyak pikiran-pikiran liar. Karena ya banyak keinginan. Keinginan-keinginan besar. Itu sangat bagus. Cuman belum bisa sepenuhnya di. Apa ya. Belum bisa sepenuhnya. Nah disini ada sosok satu lagi Kak. Yang mana? Ini. Hah. Apa itu? Kayak angsa. Iya. Sosok ini yang. Bukan gos ya. Maksudnya agak-agak serem. Tapi enggak. Ini sosok masa lalu doang gitu. Yang masih agak sedikit mengikat. Aku kurang tau. Detail apa. Gitu. Makanya aku bilang. Pikiran yang besar ini. Banyak yang. Yang berpikir hal-hal besar. Tapi ada yang mengikat. Berarti dengan. Kamu menjelaskan gini. Klien. Kamu bisa. Lebih memahami diri. Dari diri sendiri ya. Iya. Nah itu nanti aku akan tarik. Biasanya itu aku gambar portal. Kronologis dia gitu. Yang tadi aku bilang. Masa dia. Kecil itu. Aku sering ada gambar portalnya juga. Di titik ini. Lalu begini. Oh. Oke. Nah itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Kalau tadi kita singkat. Ini gambaran mental secara. Secara cepatnya. Jadi pokoknya yang sekarang. Kak Gil itu udah di jalur yang benar. Udah di. Jalannya udah benar. Tinggal menemukan yang originalnya doang. Kayak gitu. Oh sih. Biasanya satu. Sesi berapa jam tuh. Rinkang. Satu jam. Satu jam. Atau tepatnya sih. Sampai klien itu benar-benar. Ya ini gue. Gue ngerti. Jadi aku. Ya. Satu jam. Tapi. Pada prakteknya. Lebih. Aku melihat kepuasan si klien itu. Sampai dia benar-benar ngerti. Oh. Oke. Ngerti tentang dirinya sendiri. Dan apa-apa. Berarti. Solusinya. Akhirnya. Pencerahannya di. Atau. Kamu kasih. Solusi gitu. Atau gimana tuh. Seringnya sih. Berupa clue. Karena orang. Kalau dikasih solusi. Langsung. Iya. Lu sotoy banget sih. Iya. 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 Jadi aku lebih. Lebih berupa clue. Dan ada kayak. Apa-sah. Kayak tahapan-tahapan. Nanti begini. Begini. Tapi bukan solusi. Untuk menggurui. Orang tersebut. Karena orang sering banget. Gue gak mau terima. Kalau udah mulai guruin gue. Wow. Jadi teman-teman. Kalau. Apa. Gue jadi mikir. Gue gak nangis kok. Jadi kalau teman-teman. Yang masih. Apa ya. Masih. Penasaran. Pengen. Mengetahui. Mungkin hambatan-hambatan. Kali ya. Iya. Mental block trauma. Dan diri. Kadang-kadang kita gak bisa. Ngelihat itu semua kan. Atau emang gak mau. Melihat itu. Iya. Disini Rin kan bisa. Menginterpretasikan. Hanya dengan berbicara dengan dia. Nanti. Outputnya. Berupa. Gambar-gambar itu. Yang kemudian nanti. Dia analisa ya. Iya. Dan dia akan memberikan clue. Clue ke kita. Yang bisa membantu kita. Mengimikan. Hambatan-hambatan itu. Menarik banget sih. Terus kalau. Teman-teman nanti mau. Konsultasi. Itunya ke DM kamu aja ya. Bisa di DM. Kalau misalnya untuk konsultasi apa. Yang offline-nya. Langsung email aja. Oke. Itu ada di Instagramnya. Iya ada. Nanti aku akan masukin juga disini. Emailnya. Jadi teman-teman bisa langsung. Email. Itu. Oh. Oke. Masih terus berpikir. Kenapa aku merupakan clue. Soalnya tuh. Kadang tuh. Meskipun aku kasih tau langsung. Otak manusia itu. Nggak langsung ke arah situ. Dia langsung dinayal dulu. Iya. Oleh sebab itu. Aku hanya akan berupa clue. Nanti dia sendiri akan menemukan itu. Oh iya bener ya ini. Itu butuh proses. Biasanya kayak pulang ke rumah. Baru. Oh iya iya kayak gini. Nah. Tapi misalnya. Kayak. Pada saat proses seperti ini. Aku nya gak willing untuk. Ngebuka itu. Itu berpengaruh gak? Ngaruh. Ngaruh. Iya. Makanya kadang aku tadi usil. Karena aku. Sering usil. Bagian itu gue tutup. Gak boleh. Kan coba dikit boleh. Namanya gak usaha. Berarti memang gitu ya. Kamu bisa merasakannya. Iya tau. Kalau kita gak. Gak ituin. Itu berapa apa sih. Energinya kamu rasainnya gitu. Dari ton nada udah kedengeran. Oh iya. Ton nada ya. Oke 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 oke. Tapi gak namanya usaha. Coba dikit. Bener bener bener. Hati hati. Ngomong sama dia. Ini kan. Ada yang mau kamu sampaikan gak? Iya. Boleh ya kak ya. Boleh. Silahkan. Hai kamu yang selalu positif dan penuh cinta. Aku cuma mengingatkan. Tuhan itu menciptakan kamu. Itu sangat spesial. Jadi yang namanya spesial itu kan pasti berbeda dengan yang lain. Bangga ketika menjadi berbeda. Nah hanya saja kamu perlu melihat lagi. Berkenalan lagi dengan diri kamu sendiri. Kamu kenali diri kamu itu siapa. Kamu itu seperti apa. Kemudian lihat potensi di dalam diri kamu apa. Kalau bingung potensi itu apa sih. Lakukan aja hobi kamu atau hal yang paling kamu suka. Seaneh apapun itu. Lakukan itu. Nah. Kemudian. Usahakan kamu menemukan tujuan hidup kamu. Ini dari tadi aku sering ngomong tujuan hidup. Karena. Tanpa tujuan hidup. Kamu gak tau tujuan hidup kamu apa. Kamu tuh hidupnya tuh hampa. Bangun tidur uring-uringan. Kayak zombie loh. Iya. Memang beraktifitas. Tapi kamu kosong. Kalau kamu tau tujuan hidup kamu apa. Kamu akan lebih bahagia. Kamu lebih bersemangat. Jalan menghari kamu. Dan kamu selalu penuh cinta. Tapi kalau. Kayaknya masalahnya banyak banget gitu. Terus baru bangun tidur aja udah mikirin. Masalah. Gimana mau mikirin tujuan hidup. Dengan mau mikirin masalah emang langsung selesai. Kan enggak. Jadi. Diubah kolom hidupnya. Ketika tahu bangun tidur. Langsung deh. Ngulet dulu biasanya. Jangan langsung megang HP. Itu biasanya tambah stress. Aduh go banget kayaknya. Mau tidur langsung. Karena itu cara yang efektif untuk ngebuat. Bangun. Iya. Dan juga cara efektif untuk menghancurkan hidup orang. Oke. Jadi. Ketika bangun tidur. Hindari memegang gadget. Dalam bentuk apapun. Laptop. Palset. Handphone. Meskipun alasannya. Wah ini ada berita penting. Harus. Jangan. Jangan. Usahakan kamu ketemu Tuhan dulu. Beribadah dulu. Kemudian ambil waktu untuk berenung. Kamu duduk diam aja. Mendengarkan suara alam. Ada suara burung. Ada suara cekong roti lewat. Dinikmati aja itu. Dan kamu bersyukur. Nah. Lakukan itu secara berkala. Setiap hari. Otomatis. Kamu akan terbiasa. Bangun tidur. Berterima kasih. Bersyukur sama Tuhan. Bukan. Wah masalah gue banyak banget. Gak gitu lagi. Itu guys. Jadi langsung aja cek ke Instagramnya Rinkanrin. Karena situ juga banyak. Apa ya. Quotation yang menarik-narik banget. Yang memotivasi banget. Jadi gue juga suka. Ya liat gitu kan. Sambil belajar bahasa Jepang. Gitu guys. Jadi. Oke. Kamu ada lagi yang mau disampaikan? Selalu positif. Dan penuh cinta. Yes. Wah. Positif banget dia. Enak ya. Temenan sama dia. Pasti jadi ikutan. Ya betul lah. Aku lo positif. Oke guys. Thank you. Udah nonton episode bersama dengan Rinkan. Jangan lupa. Follow Rinkan. At Rinkan underscore Rinkan. Oke. Terus ada Youtube channelnya gak? Belum bikin. Belum bikin. Nanti bikin ya. Dan terbiak kita subscribe. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan juga klik like. Dan komen. Kalau sana kalian ada yang mau ditanyain. Jika Rinkan. Langsung aja komen di bawah. Oke. Thank you. Rinkan. Terima kasih. Sudah datang. Bye guys. Ada di Indigo World itu level of Indigo. Saya sendiri di Indigo World masuk level ke delapan. Itu artinya bisa buka portal dengan arwah gitu. Dan biasanya memang kita di hayat untuk mencari sesuatu yang belum ketemu gitu. Seperti misalnya pembunuhan yang tidak terungkap. Atau barang hilang. Atau orang hilang kayak gitu sih. Di atas ada kuntilanak memang. Cuman waktu itu yang saya ingat. Saya tanya ke salah satu teman saya. Saya lupa yang mana. Tapi mereka gak liat apa-apa gitu. Jadi dari situ saya mulai aneh gitu. Kenapa orang lain tidak melihat. Tapi saya melihat gitu. Jadi aku bilang ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi aku bilang ke hantunya. Jangan salah kasih aku info. Kalau salah kamu gak dapet permen. Jangan salah satu teman. Terima kasih.